Kabupaten Malinau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Saat otonomi daerah, Kabupaten Malinau dan Nenukan memisahkan diri. Penat dengan hirup pikuk Jakarta, saya terbang ke batas negeri. Kali ini saya akan menjelajahi beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur. Hmm, perjalanan yang pasnya cukup memakan waktu. Nah, setelah perjalanan dari Jakarta balik papan, terus sekarang kita akan terbaik ditarakan. Sekarang kita bakal nyambung ke Malinau naik pesawat kecil, pesawat pimpis. Pesawat jurusan Malinau ini hanya berkapasitas 12 penumpang saja. Wah, berdesir juga nih darah. Ini kali pertama saya naik pesawat perintis. Dari atas pesawat berbaling-baling satu ini, saya dapat melihat jelas keindahan pelu-pelu kecil, sungai dan luasnya hutan Kalimantan. Terima kasih. Oke, setelah setengah jam perjalanan akhirnya kita sampai di Malinau. Tapi perjalanan saya masih akan dilanjutkan lagi. Kabupaten Malinau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Saat otonomi daerah, Kabupaten Malinau dan Nunukan memisahkan diri. Sejak pemisahan daerah itulah, Kabupaten Malinau perlahan tapi pasti mulai membangun potensi daerah mereka masing-masing. Dari Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau, saya pun harus menunggu lagi dan kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju desa data dian dengan pesawat MAF. Sebelum menaiki pesawat, setiap penumpang wajib melakukan penimbangan barang dan juga badan, termasuk saya. Fungsi dari penimbangan badan ini adalah untuk mengetahui posisi duduk para penumpang. Yang memiliki timbangan badan paling berat akan duduk di samping pak pilot, sementara yang paling ringan akan duduk paling belakang. Nah sekarang perjalanan akan saya lanjutkan ke data dian dengan menggunakan pesawat yang hanya berpenumpang 6 orang doang. Pesawat MAF ini merupakan singkatan dari Mission Aviation Fluid atau pesawat yang dasarnya memang digunakan untuk misi penyebaran Injil bagi umat Kristiani. Pesawat yang melayani rute ke daerah-daerah pedalaman ini memiliki kapasitas penumpang lebih kecil daripada pesawat perintis. Dan jumlah penumpang hanya diperbolehkan maksimal 7 orang. Wah, makin mengecil aja nih nyali saya. Bandara udara di desa data dian kecamatan Kayan Hilir ini masih sangat minim fasilitas. Tak sedikit pesawat yang mengalami kerusakan saat mendarat, terlebih bila landasan becek berlumpur akibat hujan. Jika sudah begini, pesawat bisa mendarat zigzag. Wah, benar-benar memacu adrenalin. Bahkan terpaksa harus didorong dengan tenaga manusia agar bisa kembali ke posisi yang seharusnya. Untunglah pesawat saya kali ini bisa mendarat dengan sempurna. Huh, aman. Gila landingnya, gokil abis. Tuh ada bekasnya di sana. Kita ada di sampot sana. Kita ada di sampot sana. Sub indo by broth3rmax